Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Bidang hukum Polda Kalimantan Timur menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum di jajaran Polresta Balikpapan Kegiatan ini mensosialisasikan peraturan polisi tentang pengamanan penyelenggaraan kompetensi olahraga dan perkap tentang pengendalian kreatifikasi Bidang hukum Polda Kalimantan Timur menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2022 Tentang pengamanan penyelenggaraan kompetensi olahraga dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2020 Tentang pengendalian gratifikasi di jajaran Polresta Balikpapan Kegiatan yang digelar di ruang rapat Polresta Balikpapan pada Kamis 22 Februari ini Diikuti oleh perwakilan Satuan Fungsi Kerja di lingkungan Polresta Balikpapan dan Polsek Jajaran AKBP Muntini selaku Ketua Tim Sosialisasi dan Penyuluhan Bid Kumpol Dakatim menyebut Dengan kegiatan ini setiap anggota Polri mengerti aturan yang berlaku di kepolisian Baik itu perpol maupun perkap dalam setiap pelaksanaan tugas AKBP Muntini juga berharap perwakilan yang ikut dalam kegiatan sosialisasi ini Bisa menularkan ilmu yang didapat kepada personil lain yang ada di satuan kerja masing-masing Selain di Polresta Balikpapan, Bidkum Pol Dakatim juga sudah melaksanakan sosialisasi di Polres-Polres Jajaran Pol Dakatim lainnya Kami mengharapkan seluruh anggota kepolisian dapat mengerti Mengerti adanya aturan-aturan yang berlaku di kepolisian baik perkap maupun perpol Kalau pada saat ini tentunya kami mengharapkan anggota kepolisian ini mengerti akan perkap tentang gratifikasi Dan kemudian bisa diketok tularkan kepada anggota yang ada di satker masing-masing Karena yang di sini hadir adalah perwakilan dari masing-masing satker dan perwakilan dari Polsek Presiden Jokowi Dodo meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Losari, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Jokowi berpesan agar pengoperasian sistem itu menjadikan penanganan air limbah di Kota Makassar semakin terintegrasi Hari ini Bapak Presiden Republik Indonesia akan meresmikan sistem pengelolaan air limbah yang ada di Losari, Makassar Sistem ini sebenarnya merupakan satu yang penting untuk menangani masalah limbah yang ada di Makassar dan sekitarnya Dan ini dibangun di luas lahan yang seluas 2,3 hektare Ini merupakan sharing dari pemerintah daerah, kota Makassar Dengan total pembangunan ini adalah sebesar 1,2 triliun Saya berpesan agar dengan beroperasinya sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat ini penanganan air limbah Semakin terintegrasi dan Kota Makassar semakin bersih Kualitas lingkungan, kualitas air tanah, kualitas air baku semakin baik dan masyarakat semakin sehat dan produktif Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Losari di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Presiden Joko Widodo meresmikan Makassar Newport di Kota Makassar Sulawesi Selatan Presiden berharap kehadiran pelabuhan dengan nilai investasi 5,4 triliun rupiah ini Dapat meningkatkan efisiensi bagi biaya logistik di tanah air Jadi hari ini Bapak Presiden meresmikan akses menuju Newport Menghubungkan melalui tol apakah dari rangkaian jaringan jalan yang terkait tol maupun dari pelabuhan lama Jadi ini panjangnya 3,2 km dengan investasi hampir lebih dari 700 miliar Pada pagi hari ini saya resmikan jalan akses tol Makassar Newport di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Saya ingat 10 tahun yang lalu biaya logistik kita berada di angka 24% Padahal negara-negara lain 9-12% Karena tidak terintegrasinya antara pelabuhan dan kawasan industri Tidak terintegrasinya antara pelabuhan dengan pabrik-pabrik yang berada di jauh dari pelabuhan Dan sekarang biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14% Makassar Newport ini adalah terbesar setelah Tanjung Priok Kedalamannya 16 meter Juga termasuk pelabuhan terdalam yang sangat baik Untuk bersandarnya kapal-kapal besar untuk mengangkut kontainer Investasi yang ditanamkan di sini 5,4 triliun rupiah Dan itu duit semuanya Kita lihat nanti bagaimana progres perkembangan pelabuhan ini Ini akan menjadi pelabuhan besar di Indonesia bagian timur Yang kita harapkan bisa mengefisienisikan biaya-biaya logistik yang ada di tanah air kita Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini saya resmikan Makassar Newport di Kota Makassar Provinsi Sulaksi Selatan Terima kasih telah menonton! Divisi Humas Mabes Polri mengadakan kegiatan pelatihan kompetensi kehumasan Melalui E-Learning Portal Humas Presisi Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para personel di Divisi Humas Polri Divi Humas Polri melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi kehumasan Melalui E-Learning Portal Humas Presisi Di Warum Gedung Divi Humas Polri Jakarta Kegiatan pelatihan kompetensi kehumasan ini adalah Merupakan salah satu program yang digagas oleh Kadif Humas Polri Irjen Paul Santi Nugroho Dimana materinya adalah pelatihan tentang pengetahuan umum kehumasan Pembuatan narasi dan berita Public speaking serta fotografi dan videografi Pada kegiatan ini para kepala bagian Div Humas Polri Menyampaikan materi pembelajaran pers dan kehumasan kepada para personelnya Salah satunya adalah Kabak Pensat Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Hari Golden Heart Yang menyampaikan materi tentang kemampuan public speaking Kepada 35 personel Div Humas Polri Penyampaian materi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Dan keterlampilan perbicara di depan publik Bagi para personel Div Humas Polri Kombes Pol Hari Golden Heart juga menyebut Public speaking merupakan bagian penting yang perlu dipahami Dan dikuasai oleh para personel yang bertugas di Divisi Humas Polri Banyak kegiatan dari Div Humas Polri Yang memerlukan kemampuan dan keterlampilan berbicara Dan berbahasa dengan penyampaian secara struktur Latihan peningkatan kemampuan yang dilakukan hari ini Ini merupakan salah satu program dan terobosan daripada Bapak Kadif Humas Untuk bagaimana meningkatkan kemampuan dan keterlampilan daripada personel Humas Dan materi public speaking ini Ini merupakan salah satu materi yang menjadi bagian daripada ilmu komunikasi Dan public speaking ini sebenarnya ini sudah kita lakukan Namun ketika kita lakukan pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan Sebuah penyampaian secara struktur Kemudian dengan kemampuan-kemampuan dan keterampilan yang diperlukan Oleh karena itu materi daripada public speaking ini perlu sekali untuk dipahami Oleh seluruh personel yang bertugas di Divisi Humas Harapannya ke depan para personel Divisi Humas memiliki pengetahuan umum Tentang kehumasan dan di samping itu ke depannya nanti bisa ditingkatkan keterampilan kehumasan Siswa dari taman kanak-kanak dan kelompok bermain permata bunda Melengadakan kunjungan edukasi ke Polresta Balikpapan Selain memperkenalkan kepada mereka profesi polisi Kegiatan ini mengedukasi bahwa polisi adalah sahabat anak-anak Sehingga tidak perlu takut dengan polisi Taman kanak-kanak dan kelompok bermain permata bunda Balikpapan Mengadakan kunjungan edukasi ke Polresta Balikpapan pada Kamis pagi tadi Setidupannya di Polresta Balikpapan Anak-anak disambut dengan hangat oleh wakab Polresta Balikpapan AKBP Hendrik Eka Bahalwan Dan kasat pinmas Polresta Balikpapan AKP Joko Sunarto Mereka kemudian diajak berkeliling melihat ruangan seperti lobi Pelayanan terpadu dan ruang satu lantas Anak-anak juga diajak melihat motor polisi lalu lintas Mereka terlihat sangat senang dan antusias saat pencoba naik di motor tersebut Kasat Binmas Polresta Balikpapan AKP Joko Sunarto mengatakan Tujuan dari kunjungan ini untuk mengenalkan profesi kepolisian Kepada anak-anak TK dan kelompok belajar permata bunda AKP Joko Sunarto berharap anak-anak bisa memahami bahwa polisi Adalah sahabat anak dan tidak perlu takut kepada polisi Ia juga berharap anak-anak ini nantinya menjadi generasi yang tertib dan patuh hukum Ini adalah kegiatan dari TK untuk mengenalkan profesi kepolisian kepada anak-anak Yang maksudnya anak-anak supaya tahu bahwa ada profesi kepolisian Dan akhirnya memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa polisi adalah sahabat anak Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali